Peran TNI Angkatan Laut itu ada dua Pertama, menurut Undang-Undang TNI Pasal 7 Dia sebagai penegak kedaulatan Artinya, kalau 12 mil ini dilanggar TNI Angkatan Laut dengan berbagai persenjataannya bisa menghadapi Sampai disini itu tidak ada kan? Sampai untuk wilayah 12 mil itu tidak ada kan pelanggaran terhadap itu? Tidak ada, karena ceritanya ini jauh sekali di ujung sana Agar untuk meluruskan sudut pandang bahwa ini bukan persoalan kedaulatan ya? Betul, bukan persoalan kedaulatan Maka, beberapa hari setelah ada penumpukan kekuatan TNI di Natuna Lalu kemudian dinormalkan lagi Karena ternyata memang bukan masalah kedaulatan yang dilanggar Nah, berikutnya adalah Kalau bicara soal di zona ekonomi eksklusif Maka yang berperan itu adalah kapal-kapal patroli Kapal patroli ini bisa juga diemban oleh TNI Angkatan Laut Karena pasal 9 ayat 2 mengatakan bahwa TNI Angkatan Laut berperan sebagai penegak hukum Jadi tolong dibedakan antara penegak kedaulatan dengan penegak hukum Nah, sebenarnya nih Mohon maaf Pak Ngabalin Orang banyak yang kaget di luar negeri Kok Angkatan Laut ada di wilayah zona ekonomi eksklusif Karena biasanya itu harusnya kapal-kapal sipil Maka Cina menggunakan Coast Guard Atau misalnya negara-negara lain juga seperti itu Nah, tapi alasan di Indonesia adalah Ini bicara 200 mil Tonase untuk kapal-kapal patroli itu harus besar Jadi sebenarnya Pak Ngabalin Yang harus diperkuat itu tidak hanya TNI-nya Alutsista dari TNI Tetapi juga patroli kapal di sana Dalam rangka penegakan hukum Nah, permasalahannya adalah Karena mungkin kapal-kapal KKP tidak banyak Dan tonasenya juga tidak besar Jadi KKP yang bisa melakukan penegakan hukum ya? Penegakan hukum KKP Lalu kemudian ada Bakamla Tapi dia tidak melakukan penegakan hukum nih katanya Dia hanya melakukan pengawasan keamanan laut Nah, tapi mereka juga pinjem dari Angkatan Laut Dari polisi dan lain sebagainya Jadi kita tidak punya patroli kapal yang besar Yang katakanlah seperti kayak Cina Dengan Coast Guard-nya yang dengan kapal-kapal besar Kalau mau menandingi dari Cina Coast Guard itu Mau tidak mau kapal TNI Angkatan Laut Tapi dari dunia internasional dianggap sebagai Kok aneh? Kok ada kapal militer di situ? Ya kan? Tapi kalau saya sebagai orang Indonesia Tentu saya akan mengatakan bahwa TNI Angkatan Laut itu tidak hanya berperan sebagai penegak kedaulatan Tapi juga sebagai penegak hukum Bisa menimbulkan misleading gak di internasional itu? Karena ketika TNI Angkatan Laut Berfungsi untuk penegakan hukum Tapi mereka dunia internasional Apalagi mungkin Cina Menganggapnya ini adalah Peran militer sedang berfungsi Penegak kedaulatan Sebenarnya tidak sampai ke sana Sampai kemudian dianggap bahwa TNI Angkatan Laut ini melakukan kegiatan militer Dan protabnya dari TNI Angkatan Laut sudah tahu mereka Jadi kalau misalnya terhadap kapal nelayan Mereka bisa tanda kutip melakukan tembakan Walaupun tidak langsung kena ke kapalnya Sebagai tambahan peringatan Tapi ketika mereka berhadapan dengan kapal otoritas dari negara lain Mereka tidak akan memfungsikan peran militernya Jadi apa? Kayak kemarin kejadian beberapa bulan yang lalu Tahun kemarin ya Itu ada senggol-senggolan Bukan senggol-senggolan Kapal Vietnam Coast Guard itu menyenggol kapal TNI kita Itu di zona ekonomi eksklusif Dan itu di wilayah tumpang tindih antara Indonesia dengan Vietnam Pada waktu itu ceritanya TNI Angkatan Laut Menangkap kapal Vietnam yang dari versi kita Karena tumpang tindih ya Dia melakukan illegal fishing Lalu diseret Tiba-tiba Coast Guard lihat Coast Guard Vietnam Lalu dia tidak terima Langsung didekati Harusnya bisa cuma diem-dieman aja nih Kalau kapal Cina, Coast Guard Cina Dia akan menabrak-nabrakan kapal yang diseret Supaya tenggelam di situ Supaya tidak dibawa ke Indonesia Masuk pengadilan Indonesia Nanti dibilang bahwa ini kapal illegal fishing Asal Cina Yang seolah-olah disponsori oleh pemerintah Cina Jadi reputasi Cina yang akan terkena Ya kan Nah harusnya cuma ditabrak-tabrak supaya tenggelam Tapi kemarin itu Coast Guard Vietnam Dia Jelas dia tidak akan melemparkan peluru Kalau dia melemparkan peluru sudah salah pertama Ya secara hukum internasional salah Jadi yang dia lakukan adalah Menabrakkan kapalnya itu ke KRI kita Nah kita protes Karena ini masalah Apa namanya Overlapping Tapi bukan protes overlappingnya Tetapi Membahayakan keselamatan pelayaran Itu seharusnya tidak boleh dilakukan Jadi kalau otoritas dengan otoritas Mas Indra ya Kalau di tengah laut itu Di permukaan laut Di ZEE itu Karena ini bukan kedaulatan Boleh aja Mereka ada di situ Maka kalau mereka Kemarin itu ada viral Bakamlah bilang Eh kamu masuk perairan kita Dari pihak Coast Guard China juga bilang Eh kamu yang masuk Cuma ngomong-ngomong gitu aja Tapi gak bisa lakukan apa-apa Nah sampai apa Sampai siapa duluan Yang bensinnya habis Iya kan Solarnya udah selesai Nanti Dia kan keluar Baru kita bilang Kita telah melakukan pengusiran Iya kan Oleh karena itu Dengan kekuatan keris juga bisa Iya Tapi tidak Jadi bukan kekuatan Alutsista Bukan bukan BBM ya Gak boleh ya Alutsista BBMnya tinggal Tunggu-tungguan siapa yang habis Ya Karena gini Ini di tengah laut loh ya Di tengah laut yang sangat jauh Yang mereka Bahan bakar itu Sangat terbatas di kapal itu Ya Kalau kita nih masih mending Masih bisa lari ke Natuna Masih lebih dekat Kalau mereka lebih jauh Jadi artinya apa Mereka Kapal-kapal lain ini Juga harus ada BBM Harus kembali lagi Gak mungkin Misalnya Jalan berapa hari Misalnya Saya gak tau lah Dari Cina itu berapa hari Mungkin bisa lima hari Enam hari Tujuh hari Sampai di tempat mereka Bisa mengambil ikan Katakanlah itu Tiba-tiba habis disana Coba bayangin Masa terombang aming Cuman gitu aja kan Gak bisa seperti itu Nah jadi Tapi ini bisa ditafsirkan Begini jadinya Prof Karena sekarang ketika Presiden setelah Kesana Beberapa hari kemudian Diberitakan Dan juga berdasarkan Pantauan tim yang ada disana Liputan Memang sudah tidak ada lagi Kapal-kapal Ini kalau dengan penjelasan Begini jadi Bukan karena Presiden datang kesana Tapi karena bensinnya Jokok habis Ya ini dengan segala hormat Nanti saya takut sama Apa namanya Saya takut sama beliau Nanti di Fadli Zone Kan repot juga kita ya Jadi Ada unsur seperti itu Sebenarnya Kalau misalnya mereka Mereka gak mungkin Kapal itu bertahan Berhari-hari Berminggu-minggu Di tengah laut Ya kan Pada satu titik tertentu Pasti mereka akan Kembali untuk Mengisi Nah dalam konteks Seperti itu Pas kebetulan Oh ada pergerakan Pergerakan Mundur semua Alhamdulillah Tapi juga begini Mas Indra Jadi ternyata Pemerintah Cina juga Khawatir Ya Kenapa Mereka Kantor berita Resminya Cina Bilang begini Ini kan sebenarnya Tanda kutip ya Sengketa masalah Perikanan Sumber daya alam Kok tiba-tiba Dieskalasi Menjadi permasalahan Kedaulatan Political integrity Gitu kan Nah seharusnya enggak Tapi menurut saya Juga ada baiknya juga Ya kan Sehingga apa Mereka Lihat nih Wah Rupanya nih Kalau orang Indonesia Media Indonesia Disulut dengan masalah-masalah Kayak begini Kita udahlah Jangan lawan Ya kan Lebih baik kita sudah mundur aja Artinya apa Kalau masalah ini Sampai akhir zaman Karena hari ini Sudah pulang semua kan Nanti kapan-kapan Dia akan datang lagi Dia akan datang lagi Mudah-mudahan Dengan pergantian Misalnya Muka dari kabinet Perubahan dari Presiden lima tahun Yang akan datang Perubahan dari generasi Pada lupa semua Datang lagi Maka saya selalu katakan Tiga hal yang kita harus Lakukan Pertama Adalah Kita hadirkan Nelayan-nelayan Kita disana Kita sekarang masalah Banyak-banyakan Nelayan yang ada disana Nelayan yang ada disana Tapi jangan lupa Masalah konservasi Perlindungan terhadap Lingkungan laut Yang ada disana Itu juga harus diperhatikan Tapi Kita dengan Cina Dengan Vietnam Dan sebagainya Kita harus Banyak-banyakan Menghadirkan Nelayan kita disana Yang kedua Adalah Kapal patroli Sekarang Masih Dimanfaatkan Kapal-kapal TNI Angkatan Laut Sebagai penegak hukum Tapi mudah-mudahan Pemerintah bisa Mempunyai Coast Guard Yang besar Yang bisa Menguasai juga Wilayah ini Nah cuman masalahnya Ini kan Ada yang namanya Coast Guard itu Sebenarnya di bawah Kementerian Perhubungan KPLP namanya Lalu ada Bakamla Lalu ada KKP Nah ini terserah Nanti pemerintah Makanya Pak Mahfud Menko Jadi harus kuat Di luar TNI Angkatan Laut Nah Tapi melakukan patroli Mas Indra ya Bukan dalam rangkap militer Patroli itu Untuk dua hal Seperti juga yang dilakukan oleh Cina Satu adalah Menangkapi Ikan Nelayan-nelayan asing Yang pencurikan Yang kedua Adalah melindungi Nelayan-nelayan kita Karena nelayan-nelayan kita Yang dari Natuna Itu mereka komplain Kami ini diusir-usir nih Sama Coast Guard Cina Tapi kita gak punya backup nih Yang membacking kita Sementara kalau Kapal-kapal nelayan Cina Kita usir-usir Atau kita ambil Untuk kita Adili Kita proses hukum Nah nanti ada Coast Guard Cina Yang ada dihadir disitu Merapat Nah ini Ini yang kita harus Kuat-kuatannya disitu sebenarnya Jadi patroli Itu yang kedua Yang ketiga Tetap tidak bisa menggunakan senjata Tidak bisa menggunakan senjata Yang ketiga Kita harus Konsisten terus Menjaga Kebijakan Tidak mengakui Sembilan garis putus Ya Jadi itu harus terus Kenapa? Kita akan dicoba Dicoba dengan harapan Kita lupa Nah Kita harus konsisten Menjaga itu Saya berharap Pada waktu Pak Alia Latas Seperti itu Ibu Retno Seperti ini Dan kemudian Siapapun Jadi Menteri Luar Negeri Dan siapapun Pejabat kita Juga tetap Mengatakan bahwa Kita tidak mengakui Sembilan garis putus itu Karena apa? Sekarang kan Dari Pemerintah Cina Mengatakan Udah gini Indonesia Ayo kita Kerjasamakan Nah saya khawatir Kalau kita bilang Oh iya kita kerjasamakan Berarti Kita Seolah-olah Harus mengakui Klaim dari Cina itu Itu jangan pernah Lalu kemudian Kemarin ada Yang mengatakan Pejabat pemerintah Sudah Cina boleh Nelayan-nelayan itu Memancing di wilayah Zona ekonomi eksklusif Tapi harus minta izin sama kita Pasti itu akan ditolak Sama pemerintah Cina Karena kalau misalnya Dia minta izin Berarti sama saja Dia mengakui ZEE Indonesia Di Natuna Utara Pasti dia gak mau Terima kasih Terima kasih.